Sopir bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 orang di Subang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyelidiki kemungkinan tersangka lainnya. Polisi resmi menetapkan sadira, Sopir bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Subang sebagai tersangka. Selain olah TKP, polisi telah memeriksa 13 saksi dan fisik kendaraan bus. Di lokasi kejadian ditemukan fakta tidak ada bekas pengereman, hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di TKP. Hasil pemeriksaan diketahui Sopir bus mengetahui kendaraannya mengalami masalah rem. Polisi masih melidiki kasus kecelakaan ini, menelusuri kemungkinan adanya tersangka lain. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu kesini adalah pengemudi bis. Putra Fajar atas nama Saudara Sadirah. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 3.11.5 Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2029. Dengan ancaman pidana, maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!